Intro Setelah mengamankan 24 kg sabu dari 2 orang nelayan, Polres Tebuhan Batu kembali mengamankan ribuan butir ekstasi dari 3 tersangka yang merupakan warga pesisir Lebuhan Batu. Tak tanggung-tanggung sebanyak 9.206 butir ekstasi di sita petugas dari beberapa lokasi berbeda. Ada pun ketiga tersangka yakni AS alias Ali, KA alias Anwar, dan SN alias Udin, seorang nelayan. Ketiganya merupakan warga Dusun Amal Desa Tanjung Sarang Elang, Panai Hulu, Lebuhan Batu. Kapolres Labuan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti menyebutkan pihaknya kembali mengamankan 3 tersangka dan berhasil menyita 9.206 butir ekstasi. Dengan diawali mengamankan tersangka AS yang akan bertransaksi narkoba dengan barang bukti 996 butir, selanjutnya dikembangkan terhadap tersangka KA yang menyimpan 8.210 butir di perkebunan kelapa sawit, dan terakhir petugas mengamankan tersangka SN dan menyita tas berwarna hitam. Selain menjerat ketiga tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara sampai dengan seumur hidup karena melanggar Pasal 114 atau Pasal 112 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bungkus plastik putih berisikan 996 butir ekstasi dan 1 unit handphone merk POPO. Kemudian 2 butir ekstasi, ini hasil dari pengembangan kasus berikutnya, setelah dilakukan penangkapan atas tersangka AS alias ALI, kemudian dilakukan pengembangan oleh personer kita, kemudian ditangkaplah di TKP yang berikutnya atas nama Anwar, dengan 2 butir pil ekstasi, kemudian 1 bungkus plastik putih berisikan 4.751, kemudian 1 buah galon aqua berisikan 3.447 butir pil ekstasi. Terhadap kasus ini, polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap para pelaku lainnya dan mengajak lapisan masyarakat berperan aktif memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Sambulatampu Bolon melaporkan.